Intro Syederalon Bashar Jafari, wakil Menteri Luar Negeri Suriah mengatakan, layanan khusus Amerika Serikat dapat mengirim anggota ISIS serta kelompok teroris lainnya di Suriah ke Ukraina. Intro Dikutip dari laman Sputnik News pada selasa 1 Maret 2022, ia berpendapat bahwa Amerika Serikat telah memindahkan teroris dari Suriah ke Afganistan dan Burkina Faso. Selain itu, penggunaan tentara bayaran juga merupakan praktik yang telah dilakukan Amerika Serikat secara matang. Ia menambahkan bahwa negara-negara barat telah mendukung radikal nasionalis di Ukraina. Jafari kemudian menambahkan bahwa jika Rusia memiliki sekutu nyata dalam Perang Dunia II, mereka tidak akan mendukung neo-Nazi hari ini. Sebelumnya pada hari minggu lalu, Menteri Luar Negeri Uni Eropa setuju untuk memasok senjata senilai 450 juta euro atau setara 500 juta dolar Amerika Serikat ke Ukraina. Intro Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borel mengatakan bahwa bantuan itu juga akan mencakup 50 juta euro untuk pasukan bahan bakar dan peralatan pelindung. Tidak hanya itu, Uni Eropa juga akan menyediakan pesawat jet tempur ke Ukraina. Intro Sedangkan Amerika Serikat, Kanada, dan Australia juga telah menyetujui bantuan pertahanan mematikan ke Ukraina. Intro Perlu diketahui, Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada akhir Februari 2021 ini, menyusul permintaan bantuan yang diajukan Republik Donbass. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa operasi itu hanya menargetkan infrastruktur militer Ukraina saja dan tidak menargetkan penduduk sipil. Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton